Teman-teman yang ada dimana saja apa kabar kalian doa terbaik ya untuk kalian semua Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kita dan terberkati dalam segala hal Nah dapur keris hari ini mau buat ketoprak Ketoprak itu kan identik dengan toge mentah gitu Nah cerita dulu ya mam keris itu kan suka bercerita Begini ceritanya aku kan pergi ke toko ASEA Mau cari toge kacang hijau Tapi yang ada cuma toge kacang kedelai Aku gak suka soalnya besar-besar kali Kalau dimakan itu geli sekali gak enak rasanya Tapi kalau buat kado-kado direbus enak Nah maka dari itu aku keliling-keliling Gak dapat-dapat toge kacang hijau Nah aku mau gini ajak nanti kalian buat toge kacang hijau Karena sudah gak ada sudah lesu keliling carinya Pulang aja terus aku kan punya kacang hijau Jadilah aku buat sendiri di rumah gitu eksperimennya Hari ini buat toge sendiri Nah itu buatnya gampang sekali Dalam jangka waktu 3-4 hari sudah bisa panen Karena gak ada ya Yuk kita dengar kata Christian Sehat yuk Nah disini ada biji-bijian ya Ini terinspirasi dari Christian Karena dia kalau pulang sekolah Bawa biji-bijian Di bawahnya itu ada kapas Terus dia eksperimen Disuruh siram-siram sama buk gurunya Nah ini sudah 3 hari Nah terinspirasi dari eksperimennya Christian Jadinya aku mau buat toge kacang hijau juga Nah ini bentuknya begini ya Ini punyanya Christian Nah lanjut Disini ada setengah mangkok kacang hijau Rendam semalam ya Nah selanjutnya dikasih tisu dapur Di bawahnya juga Nah ini kan sudah di bawah Lanjut masukkan Itu kacang hijau yang sudah kita rendam semalam ya Ibu-ibu Bunda-bunda Nah selanjutnya Pakai itu tempat yang bolong-bolong atau jaringan Nah biar airnya mengalir ya Nah ini sudah begitu Terus di atasnya itu kasih tisu juga Tisu dapur Ini semuanya di kasih air ya Biar dia basah Biar kacang hijau nya itu gak mengering Biar dia bisa tumbuh bagus Kalian mengerti deh apa maksudku Pokoknya ini ada saringan di atasnya Di bawahnya ada tempatnya itu ya Biar airnya bisa tertampung Nah begitu Lanjut Ini kacang hijau nya ini disiram setiap pagi dan sore Dua kali ya Ditutup dengan lap atau lap bersih ini Nah lanjut Biar gininya apa namanya Kacang hijau nya bagus Gak kehitaman Taruh di tempat yang tertutup Kalau aku taruh di oven aja ya Kalian boleh taruh di tempat rak lemari Piring atau gelas Nah ini penampakan setelah dua hari Begini penampakannya Ini sudah menjadi kecabah ya Setelah dua hari Nah lanjut Aku rendam dulu Biar dia tidak mengering nanti Nah ini sudah bisa dikonsumsi ya Kalau mau kecabah Buat soto Ini sudah bisa dipakai Tapi aku mau buat ketoprak Kita perlu satu sampai dua hari lagi Biar dia tumbuh gitu loh Memanjang kacang hijau nya Nah lanjut Setelah disiram dibasahi Semua tisu nya dibasahi ya Yang di atas itu Nah gini penampakannya setelah empat hari Kalau tiga hari boleh juga dipanen Empat hari juga boleh Nah kalau empat hari penampakannya begini Teman-teman ini semuanya mengembang ya Maksudku semua tumbuh Gak ada kacang hijau yang tersisa Banyak sekali ya Mau buat ketoprak satu genggam Tapi banyak sekali gini nya Togenya Nah sekarang aku mau bersihin dulu itu ekornya ujung-ujungnya Banyak sekali Kalau ini semua dibersihin ujung-ujungnya Kapan selesainya ya Banyak ini Nah ini kita bahas nanti aja deh Soalnya ini ada part 1 dan part 2 nya ya bagian 2 nya Nanti kita tumis aja ini yang bagian 2 nya Yang sekarang ini kita buat ketoprak aja dah Nah ini aku sudah dapat satu genggam cukup deh Soalnya aku buat ketoprak makan sendiri Ini cuma sendiri ya Gak ada yang ikut makan Nanti kan aku kasih gini Ketimun Nanti ini next aja dah kita bahas ini Lain kali aja Sekarang kita buat ketoprak Dengan sausnya ya Ini terlalu banyak Ini gak ada waktu untuk bersihinnya Nah lanjut Disini ada 3 bawang merah ya Biar nanti ada rasa-rasa bawang merah goreng gitu di ketopraknya 4 biji bawang putih ini Nah 1 cili Sudah aku potong 3 sendok makan kacang ya Nah disini di oseng jangan pakai minyak ya Karena ketoprak hari ini yang rendah kalori Lanjut dikasih garam mimalaya Kita ulat-ulat dulu ya Bungunya kita ulat-ulat bunda Nah lanjut Setelah selesai ulat-ulat Disini ada 1 genggam Tauge dan ketimun ya Hari ini gak pakai Tempe atau tahu Karena aku buatnya cuma 2 genggam ketoprak Ini cukup deh Soalnya aku mau yang segar-segar Mau makan sayur aja hari ini Sama saus ketopraknya Nah lanjut Kita aduk-aduk Ini sudah selesai ya Kita icip-icip dulu Toge gininya Toge yang segar Coba nih Makan gini apa namanya Makan toge buatan sendiri Gimana sih rasanya Ini kan baru beberapa menit Dipanen ya Gimana rasanya Ayo coba Keriuk amat Segar Lain rasanya Kalau beli di pasar itu ya Gak tahu sudah berapa jam Dipanen Kalau ini Nah ini kan ini loh Ini kan Masih gini Mentah gitu loh Baru dipanen Nah yang gini aku suka Yang segar-segar Begini Rasanya Enak sekali Enggak pakai Tiempeh Enggak pakai Tahu Ini aja sudah cukup Keriuk Segar Garing Kecabahnya Nah itu kan Kecabah yang di Asia Shop Besar-besar kali Terus dia pakai gitu lagi Apa namanya Terbuat dari Biji Kedele Wah Besar sekali Montok-montok Geli aku Kalau makan Nah kalau ini kan Enggak Kurus-kurus Dia kecil gitu loh Enggak terlalu besar Oke terima kasih teman-teman Sampai jumpa lagi ya Dah Salam kasih Salam sayang Salam rindu Salam Dari Dapur keris ya Cium dan peluk Dah Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya